Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan diberi rizki yang baruka oleh Allah SWT amin ya rabban amin bertemu kembali dengan rimbatan yang disini dan ini punya tetangga saya ini sudah ditanami tabe yang kedua kalinya yang pertama dulu itu mananya yang kedua itu cabenya mulai layu semakin hari semakin habis dan beberapa hari kemudian total habis semuanya kasihan ya kemudian ditanami cabai lagi dan ini bentuknya seperti ini gagal lagi apa penyebabnya subscribe dulu ya teman teman karena subscribe itu gratis apa penyebabnya kok bisa gagal ini menurut saya ya entah benar atau salah dulu kalau naruh pupuk kandang atau pupuk kimia itu di pinggir tepat di bawah pangkal pohon cabai tidak di tengah-tengah bedengan padahal yang baik itu di tengah-tengah bedengan dan pupuk kandangnya itu tanpa fermentasi langsung ditaruh disini kemudian kemudian tanpa dikasih kapur pertanian padahal ini lahan persawahan juga beliau tidak memberi trikoderma yang mana lahan tersebut rawan akan penyakit layu fosarium dan nanamnya itu terlalu terburu-buru padahal kalau kita nanam cabai itu butuh kesabaran dan butuh ketelitian karena modelnya itu sangat banyak sekali saya sarankan ya pada teman-teman khususnya saya sendiri kalau mau nanam cabai itu yang sabar dipikir dulu jangan asal-asalan biar tanaman kita selamat sampai akhirnya panen sekian dulu ya sahabat kani semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati